Al-Nasr artinya pertolongan. Pertolongan. Terdiri dari tiga ayat. Kita mulai saja. Tasmiyat Tuhat. Tasmiyat Tuhat penamaannya. Tasmiyat Tuhatun Nasr liftitahiha biqaulillahi tabarakatuhu ta'ala. Dinamai surat An-Nasr karena diawali dengan kata An-Nasr. Iza ja'a Nasrullahi wal-fatih. Apabila datang. Pertolongan Allah. Dan kemenangan. Hai al-fatul akbar. Yang dimaksud kemenangan di sini. Kemenangan terbesar. Wan-Nasrul mu'azzar. Dan pertolongan yang diperkuat. Mu'azzar. Al-Ladi Sumiyah. Yang selanjutnya disebut dengan Pathul Futuh. Kemenangan dari sekian kemenangan. Kemenangan paling gemilang. Itu bahasanya. Apa itu? Fathu Makkah Al-Mukarramah. Yaitu kemenangan Makkah terhadap Makkah Al-Mukarramah. Kalau dalam buku-buku sejarah Islam. Fathah. Fathah. Atau Futuh. Bukan cuma kemenangan. Tapi diartikan. Penaklukan. Seperti sudah kita ketahui. Fathah dari Fathaha. Fathaha membuka. Buka pintu. Maka dalam konteks perang. Yaitu penaklukan. Dibuka pintu suatu negara. Tasara. Sehingga bisa masuk. Jadi ada keterkaitan rat. Antara makna bahasa. Dan makna terminologis. Nah Fathah di sini. Bukan cuma kemenangan memang. Tapi sekaligus penaklukan. Penaklukan luar biasa. Kenapa luar biasa terhadap Makkah ini? Karena enggak perlu perang. Mereka masuk dengan aman. Wattusam Ma'aidan Suratut Taudiak. Dan surat ini dinamai juga Suratut Taudiak. Taudi kita akrab. Ada tuwap namanya tuwap wadah. Ada haji. Namanya haji wadah. Haji terakhir. Haji wadah. Haji selama tinggal. Dalam konteks haji. Haji wadah. Karena haji terakhir bagi Rasulullah. Tawaf wadah. Tawaf terakhir. Enggak boleh tuwap lagi. Sudah. Maka dalam konteks keseharian. Diharikan wadah selama tinggal. Maka surat ini surat yang memberikan ungkapan selama tinggal terhadap peperangan-peperangan yang dialami oleh Rasulullah. Sallallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka disebut suratut Taudiak. Selama tinggal perang. Kita nanti kalau menang. Selama tinggal rezim. Maka pemilunya pemilu Taudiak. Itu kurang lebih. Selama tinggal. Silahkan. Kalian pergi. Kampung masing-masing. Munasabah Tuhan lima qablaha. Munasabah hubungan. Lama akhbar Allah Ta'ala fi akhiris surat al-mutakaddimah. Ketika Allah menginformasikan. Enggak. Enggak dulu. Oke. Surat terdahulu. Pupayaan enggak? BINIL Islam. BINIL Islam. Yaitu. Dengan. Ikhtilaf. Perselisihan. Terkait agama Islam. Alladiyyadu ilaihir rasul. Maksudnya perselisihan-perselisihan sikap. Terhadap datangnya agama Islam. Yang diseru oleh Rasulullah. Andinil kufar. Berbeda. Dengan agama orang kafir. Yaitu. Lakumdinukum waliyadin. Amba'ahak hunah bi'an ladinahum. Di sini Allah menginformasikan. Bahwa agama mereka. Sayyad mahillu wa yazul. Akan terhapus. Wa yazul dan hilang. Wa dinuhu sayyaklu. Sementara agamanya yang dibawa oleh Rasul. Agama Rasul. Akan mulia. Ya'lu meninggi. Wa yantasir. Akan menang. Kapan. Waktamaji'il fathih wal nasar. Yaitu saat. Datangnya. Kemenangan. Dan pertolongan. Hai suyus bihudinul aksarin. Hai suyus bihudinul aksarin. Sehingga agama Islam. Menjadi agama mayoritas. Kan surat sebelumnya. Al-Kafirun. Di sana terbayang dalam pikiran kita. Apa yang terjadi. Sehingga turun surat Al-Kafirun. Yang ditutup dengan lakum di nukum wali adin. Agama kamu. Kafir. Mushrik. Ya buat agama. Buat kalian. Agamaku. Buat aku. Jelas. Pembedanya. Gak bisa disatukan. Betapapun atas nama toleransi. Kurang lebih begitu. Maka kemudian surat berikutnya. Yaitu Al-Nasr atau Al-Fatah ini. Justru menginformasikan agama mereka kalah. Kalah. Agama Islam menang. Lalu jangan dikira. Menangnya karena usaha. Apa namanya. Usaha. Para manusia. Tapi benar-benar memang. Disitu mutlak Allah. Mereka datang ke Mekah. Tanpa berdarah-darah. Lalu mereka lari terbirit-birit. Maka setelah itu. Bukan satu dua orang yang menyerahkan diri kepada Rasulullah. Untuk menyatakan masuk Islam. Tapi kelompok-kelompok. Dari Qubilah Anu. Dari Qubilah Anu datang. Berikrar. Menyatakan. Masuk Islam. Itu afwaja. Maksudnya berbondong-bondong. Sehingga akhirnya. Agama Islam menjadi agama mayoritas. Wufidhalika bayanu fadlillahi ta'ala. Dalam konteks seperti itu. Allah menjelaskan karunianya. Kepada nabinya. Ala nabiyihi sallallahu alaihi wa sallam. Bin Nasri wal fathih. Bin Nasri wal fathih. Dengan pertolongan dan kemenangan. Memberikan pelajaran kuat bagi kita. Kalau ada kemenangan. Itu tak lain adalah atas dasar pertolongan Allah. Mana mungkin secara logika. Bambu runcing mengalahkan senjata laras panjang. Kemudian pakai tank. Pakai pesawat. Pakai bom. Sehingga bagian dari darah daging yang tak terpisahkan oleh bangsa ini. Bangsa Indonesia. Apalagi kasus sekarang. Itu lekat sekali. Mereka bangsa Melayu itu enggak ada gentarnya. Oke kita teruskan. Bin Nasri wal fathih. Wanti syaril islam. Akhirnya menjadi tersebar islam. Wa iqbalin nas'af wajah. Sambutan manusia. Berbondong-bondong. Ilinihi. Kepada agamanya. Yakni dinilah agama Allah. Kama'anna fihi isyarah. Seperti halnya dalam surat ini juga ada isyarah. Ilah dunui ajalihi selemau wa'alaussalam. Isyarah terhadap apa? Terhadap dekatnya ajal Rasulullah s.a.w. Nah enggak tahu nih. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Para sahabat. Memang setelah kemenangan Mekah ini banyak yang menyedihkan. Sedih-sedih. Karena mereka menangkap. Akan berakhirnya kehidupan Rasulullah s.a.w. Selesai. Kandungannya. Mastamalat alaihi surah. Isi kandungan surat. Hadis surah Al-Madaniyah Bil-Ijma' Tushiru. Ini khobar dari hadis. Ilah fathim Mekah. Surat ini saat turun belum terjadi. Fathim Mekah. Ketika turun. Mekah ditangkap isyarat. Tushiru. Memberi isyarat. Kepada penaklukan Mekah. Bukan cuma isyarat penaklukan. Wanti surah. Isyarat. Kemenangan. Intisar. Kemenangan Nabi s.a.w. Atas musyrikin. Bukan cuma itu lagi. Wanti syaril Islam. Karena. Sudah diberitahu. Sudah diberitahu. Sebelum masuk Mekah. Sudah diberitahu. Dua surat ini. Bahwa akan menang. Atas musyrikin. Islam akan tersebar. Fih arja'il jazirah al-Rabiyah. Di seluruh penjuru. Jazirah Arab. Apalagi. Wanhisari zulumatis syirki walwasaniyah. Inhisar. Kedukaan. Kesedihan. Kesedihan. Kemudian. Sedih artinya juga mengandung makna. Habis. Apa habis. Yang habis. Zulumat. Kegelapan syirik. Walwasaniyah. Berhala. Walikhbar. Bidunui ajalin nabi s.a.w. Juga mengandung informasi. Tentang dekatnya. Atau mendekatnya ajal nabi. Wa'amrihi bitasbihi rabbihi. Dan juga mengandung perintah. Untuk bertasbih. Mensucikan Tuhannya. Wa'amrihi. Wa'istighfari. Memujinya dan istighfar. Sebelum lanjut. Izzah dalam Al-Quran. Jangan disamakan. Dengan Izzah. Bukan dalam Al-Quran. Di kalangan kita. Umpamanya. Izzah. Ini ada nih. Di sini rupanya. Udah kelihatan? Udah. Iya kan? Tadi. Burinah gak sabar sih. Di sarapan kali ya. Saya berkata pakai Izzah. Apabila Pak Edi datang ke rumah saya. Maka saya buatkan kopi jahe. Belum tentu. Datangnya belum tentu. Saya buatkan kopi jahe juga belum tentu. Tuh Izzah. Tapi jangan bayangkan. Izzah dalam Al-Quran kayak begitu. Izzah dalam Al-Quran itu. Maknanya pasti. Pasti. Izzah zul zilatil ardu zil zalaha. Tuh. Apabila digoncangkan. Pasti digoncangkan. Apabila datang pertolongan Allah. Pasti datang pertolongan Allah. Bukan dalam konteks itu saja. Sekarang dalam kondisi seperti ini. Eh jangan dikira pertolongan Allah. Tidak datang. Izzah syamsu kuwira. Apabila matahari digunung. Tuh. Izzah ardu mudad. Apabila bumi. Dilumerkan. Dipanjangkan. Diulur. Pasti. Tuh Izzah. Nah sekarang. Izzah jah'an nasrullah. Apabila datang. Mana lagi indikator. Bahwa Izzah dalam Al-Quran. Secara bahasa itu pasti. Maka fe'el yang jatuh setelahnya. Memang secara kaedah. Harus fe'el madi. Izzah yaji'u salah. Fe'el madi itu sudah. Pada saat yang sama. Mengandung arti. Pasti. Pasti datang. Sehingga kemerdekaan Indonesia ini. Tahun 45. Katakan bagi Allah sebuah kepastian. Betapapun pakai bambu runcing. Nah itu pasti menang. Karena pasti ditolong. Bisa jadi seperti terjadi pada pasukan Islam saat perang badar. Apa itu? Pasukan Islam 313. Sementara musyrikin Mekah gabung semuanya itu. Tiga kali lipat. Lebih. Mana dia pertolongan Allah? Itu mereka melihatnya gak seribu. Apalagi lebih. Satu sama lain saling bertanya. Pasukan Islam. Muslim. Kamu lihat berapa itu musuh. Ya paling 200. Ya paling 100. Itu sampai begitu. Ya pertolongan Allah. Bukan akhirnya saja kemudian menang. Demikian juga kita melihat saat umat Islam pada kemerdekaan. bertakbir Allahu Akbar. Oh siapa yang ngasih berani? Saudara-saudara kita di rempang itu siapa yang ngasih berani? Kalau bukan Allah. Nah pada titik bahwa yakin si yakin-yakinnya itu adalah anugrah. Seperti ini disebutkan. Anugrah Allah. Maka isyaratnya bersyukur dong. Fasabih. Bersyukur. Mensucikan itu bersyukur. Bihal di memuji. Apa artinya kemerdekaan yang sudah kita raih? Syukuri. Bukan cuma sekedar bebas dari penjajah. Tetapi bumi Indonesia yang aku berikan. Itu di dalamnya luar biasa kekayaan. Ada emas. Ada nikel. Ada tembaga. Ada timah. Ada batu bara. Itu tidak disadari. Maka makna Fasabih artinya eksplor. Untuk kepentingan rakyatmu. Bangsamu. Tapi itu tak dilakukan. Diambil kepemimpinan oleh orang-orang yang rakus, rakah. Bukan cuma sekedar azab. Tetapi bukti bahwa kita tidak bersyukur. Ini kita alhamdulillah sampai pada surat yang namanya Al-Fatah atau An-Nasr. Mudah-mudahan kita menjadi mendapatkan pelajaran dalam konteks individu. Pada hidup dunia ini. Fadluha. Fadluha. Keutamaan. Takaddama fi tafsiri surat az-zal-zal. Dalam tafsir surat az-zal-zal terdahulu. Bahwa surat az-zal-zal terdahulu. Bahwa surat az-zal-zal terdahulu. Dalam hadis turmuzi. Dari An-Nasr bin Malik. Itu sebanding. Takadilu sebanding. Dengan seperempat Al-Quran. Baca, pahami. An-Nasr ini. Itu sama. Dengan seperempat Al-Quran. Wa izah zul zilat takdilurum Al-Quran. Demikian juga. Az-zal-zal itu sebanding dengan seperempat Al-Quran. Wa akhrajan Nasa'i an Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah. Imam Nasa'i mengeluarkan hadis dari Ubaidillah. Putra Abdullah bin Utbah. Bukan. Utbah. Dia berkata. Abdullah bin Utbah yang berkata. Qala li ibn Abbas. Ibn Abbas berkata kepada. Ya ibn Utbah. Wahai putra Utbah. Yang ini Abdullah. Ata'lamu akhira surat minal Qur'an nuzilat. Tahu gak kamu? Surat terakhir diturunkan. Dalam Al-Quran. Qultun A'am. Tahu? Iza ja'a nasruldohi walfat. Yaitu izza ja'a. Surat ini. Qala. Maka kemudian Ibn Abbas berkata. Sedakta. Benar. Warwal hafizan. Abu Bak al-Bazzar wal-Baihaki. Dua penghapal Qur'an. Dalam hal ini. Abu Bakar al-Bazzar dan Mayhaki. Meriwayatkan. Dari siapa? Ali ibn Umar. Dari ibn Umar. Qala. Ibn Umar berkata. Unzilat Hazi Surah. Iza ja'a nasruldohi walfat. Ala Rasulillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Surat. Iza ja'a ini. Diturunkan kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ausato ayyamit tashrik. Di tengah-tengah hari tashrik. Hari tashrik. Tashrik 11, 12, 13. Berarti hari tashrik yang tengah. Yaitu tanggal 12, Zulhijjah. Maka atas dasar itu. Mereka menangkap. Feeling mereka menangkap. Jangan-jangan hari wada'i. Perpisahan. Kemudian pas turun ini. Rasulullah memerintahkan kendaraannya. Ontaknya maksudnya. Yang diberi nama Al-Qaswa. Farohalat. Terus bergerak. Berjalan. Summa qawmah. Kemudian berdiri. Maksudnya ontaknya berdiri. Terus berjalan. Fahkotoban nas. Lalu berpidatuh. Nabi. Di hadapan orang-orang. Fazakar khutbatahul mashhurah. Kemudian Allah bin Umar menyebutkan khutbahnya. Khutbah Nabi yang terkenal. Yaitu khutbah hajatil wadah. Itu khutbahnya khutbah wadah. Maka suratnya memberi isyarat. Bahwa ini adalah. Tanda. Dekatnya ajal Nabi. Baru sahababunuh zulihah. Sebab turunnya. Surat Al-Nasr. Akhrajal Bukhari waghairuhu. Ini Ibn Abbas. Imam Bukhari dan yang lainnya. Meriwayatkan hadis dari Ibn Abbas. Kala. Kana Umar bin Khattab. Radiyallahu anhu. Yudkhilani. Ma'asyakh badr. Kata Ibn Abbas. Umar bin Khattab. Radiyallahu anhu. Memasukkan aku. Bersama. Para tokoh-tokoh. Pertempuran badar. Para panglimanya. Para komandannya. Tokohnya. Kata siapa? Kata Ibn Abbas. Dia diajak. Ke. Kerumunan. Kedalam kelompok. Tokoh badar. Faka anna ba'aduhum wajada fi nafsihi. Seolah. Setiap individu yang ada. Mendapatkan dirinya. Mendapatkan pada dirinya. Fada'ahum zata yaumin. Kemudian dia. Umar bin Khattab mengajak mereka suatu hari. Fa'adhalahu ma'ahum. Sebentar ini domir-domirnya ini. Saya ulangi lagi ya. Kana Umar bin Khattab radiyallahu anhu yudkhilani ma'a asyakhibadar. Sampai sini dipaham. Umar bin Khattab mengajakku. Gitu kurang lebih. Kedalam kelompok para tokoh badar. Takutnya yaitu Ibn Abbas. Ibn Abbas maksudnya Abdullah bin Abbas. Udah sampai di dalam kelompok kerumunan gitu lah. Kumpul-kumpul. Faka anna ba'aduhum wajada fi nafsihi. Seolah sebagian mereka wajada fi nafsihi. Nah ini kuncinya ini. Apa maksudnya ini? Oh ya ya ya. Faka anna ba'aduhum wajada fi nafsihi. Seolah sebagian mereka itu didapat di dalam dirinya. Dalam diri siapa? Ibn Abbas. Abdullah bin Abbas. Didapat maksudnya. Oh ya dia kenal. 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 Fada'ahum. Zata yaumid. Kemudian Ibn Abbas mengajak mereka pada suatu hari. Fa'adhalahu ma'ahum. Kemudian Ibn Abbas memasukkan Umar bin Khattab di kalangan mereka. Ma'ahum. Kalau Ibn Abbas. Lalu Ibn Abbas berkata. Fa'adhalahu ma'ahum. Da'ani fihim yawma'idin illa liyuriahum. Fa'adhalahu ma'ahum. Aku tak melihat. An'ahu bahwa dia mengajakku. Kata Ibn Abbas ini. Masuk ke tengah-tengah mereka pada saat itu. Kecuali liyuriahum. Untuk memperlihatkan kepada mereka. Perlihatkan sesuatu yang belum disebut di sini. Fa'ala Ibn Abbas berkata. Ma ta'kuluna fi qawli Allahi azza wa jalla iza ja'a nasrullahi wal-fat. Apa pendapat kalian? Kata Ibn Abbas. Terkait dengan turunnya ayat iza ja'a nasrullahi wal-fat. Fa'ala ba'adhu. Sebagian mereka berkata. Umirna an-nahmadallah wa nastaghfirah iza nusirna wa futiha alayna. Surat ini memerintahkan kita untuk memuji Allah. Dan mohon ampun apabila kita diberi kemenangan. Dan diberi pertolongan dan kemenangan. Gitu. Kata salah seorang. Wasakata ba'adhu. Sementara yang lain dia. Walam yakul syai'an. Tak berkata sedikitpun. Faka lalai. Kemudian dia berkata kepadaku. Nah ini dia siapa ini ya. Umar bin Khattab kepada Ibn Abbas gitu. Akazaka takulu ya Ibn Abbas. Umar bin Khattab. Apakah kayak begitu engkau berkata. Berpendapat. Berperasaan wahai Ibn Abbas. Fakultu. Aku bilang. La. Kata Ibn Abbas. Enggak. Fakala. Matakul. Kalau begitu. Apa pendapatmu? Fakultu. Maka aku bilang. Hua ajalu Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu memberi isyarat. Akan ajalnya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu allahu lahu. Allah memberitahu. Kepadanya. Kepada Nabi. Kola. Maka kemudian dia berkata. Ibn Abbas. Izan Jai al-Jai 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 al Maka seolah Allah berkata. Itu tanda ajalmu. Tak kebayang. Jadi memperkirakan apa kata Allah. Sebenarnya mudah. Tak kebayang. Sebenarnya mudah. Saya sering bilang. Bangun malam tahajud. Singantuk. Pertanyaannya Allah melihat apa enggak? Melihat. Allah bilang apa pada saat itu? Sudah bisa diperkirakan. Padahal aku enggak wajibkan. Tapi dia sholat juga. Sudah enggak memperkirakan? Contoh lain. Habis subuh berdoa. Ya Allah beri aku ilmu. Habis doa minta ilmu. Baca buku. Allah melihat. Melihat. Maka Allah bilang apa? Ini orang benar berdoa. Mudah. Boleh bayangkan. Habis subuh berdoa. Ya Allah beri aku ilmu. Habis itu tidur. Lalu Allah bilang apa? Ini orang apa-apa. Jadi minta ilmu. Nah sekarang model begitu. Maka sementara para sahabat yang luar biasa kedekatannya kepada Rasul dan kepada Nabi. Seolah Allah berkata. Zalika alamatu ajalika. Sehingga tadi kita dengarkan sebelumnya dalam paragraf sebelumnya. Oh iya. Ada isarat bahwa ajal Nabi akan datang. Apalagi pada pertengahan hari Tasrik tanggal 12. Hari Tasrik bisa jadi Nabi masih di sana itu. Di Mina. Di Mina. Kemudian habis itu dia pidato. Pidatonya disebut pidato wadah. Mereka sahabat pada nangis. Ayyuhannas. Kullukum min adam. Wa adam min turam. La fadla li'arabi ala a'jami. La li'abyadu ala aswada. Terus. Inna akramakum. Inna allahi atqakum. Oh nangis mereka. Terseduh-seduh. Itaku fin nisa. Akhaltumuhunna. Akhaltumuhunna bi'amanatillah. Wastahlaltum furujahunna. Bikalimatillah. Yang pertama tentang egaliter. Kesetaraan. Yang kedua tentang perempuan. Yang ketiga tentang riba. Demikian kurang lebih. Di antara isi pidato wadahnya. Fasabih bihamdirabbika. Oleh karena itu. Bertasbihlah. Bertasbih. Maknanya yang luas. Yaitu bersyukur. Kalau nikmatnya kemerdekaan. Syukuri kemerdekaan. Itu adalah pertolongan Allah. Dalam konteks kita ya. Empat lima. Itu adalah pertolongan Allah. Maka tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Bagian dari program pemerintah. Yang tidak boleh ditinggalkan. Ternyata tidak. Kalau tidak namanya tidak bersyukur. Syukur namanya kufur. Kalau kufur. Inna azabi. Kita lagi diazab. Karena gak mensyukuri kemerdekaan. Fasabih bihamdirabbika. Itu ini syukur. Wastagfirhu. Mohon ampun. Inna hukana tawabah. Sungguhnya. Dia maha penerima. Menerima tawabat. Pakala Umar. Umar berkata. La'a'lamu minha. Illama takul. Aku tak punya kesimpulan apa-apa. Dari turunnya surat Al-Nasar. Kecuali seperti yang kau katakan. Yaitu Ibnu Abbas. Dia menangkap. Apa namanya. Isyarat. Akan tiba ajalnya Nabi. Waktu turunnya. Ada dua pendapat. Ahaduhuma annafathamakkah. Kana sana tesamanin firomomor. Pendapat pertama. Fathumakkah terjadi tahun ke-8. Hijriyah. Pada bulan Ramabah. Wa nuzilat hazi surah. Sana ta'ashrim. Sementara surat ini. Diturunkan. Pada tahun ke-10. 10 Hijriyah. Wa ro'a annafu asya. Ba'da nuzuli hazi surah. Sab'ina yauman. Lalu. Dia meriwayatkan. Siapa disini? Nu'abbas disini. Meriwayatkan bahwa Nabi. Hidup. Sejak turun surat ini. Terus setelah turun surat ini. Sab'ina yauman. 70 hari. 2 bulan 10 hari. Ya. Wa tu'fi'afi rabi'il awal. Sana ta'ashr. Kemudian di... Wafatkan. Bulan Rabi'ul awal. Sekarang. Sekarang udah Rabi'ul awal. Ya. Terus. Tahun ke-10. Hijriyah. Walizhalika sumiyat. Surat ut-taudi. Atas dasar itu. Maka surat an-nasar ini disebut. Surat ta'udya. Lalu pendapat kedua. An-na hazi surah. Surat ini. Nuzilat qabla fathimakkah. Diturunkan sebelum fathumakkah. Wahuwa wa'dun. Isinya janji. Lirasulillah s.a.w. Ayyan surah. Ala ahli Mekah. Tadi itu asumsinya. Sebelum masuk Mekah. Berarti masih di Madinah. Turun surat. Memberi janji. Bahwa dia akan. Diberi kemenangan oleh Allah. Di Mekah. Yaftahu ha'alaihi. Dia menaklukkan. Membukanya. Menduduki. Wa nadiruhu qauluhu ta'ala. Serupa dengan firman Allah ta'ala. Inna alladhi faradha alaikal qur'ana. Laradh duka. Ya. Ilama'at. Al-Qasas. Yang lima. Sesungguhnya. Orang yang mewajibkan. Kepada engkau ya Muhammad. Akan. Mewajibkan apa? Mewajibkan. Menjaga. Memelihara. Menegakkan. Mengamalkan Al-Quran. Laradhu. Pasti dia. Akan memulangkan engkau. Ketempat. Semula. Yaitu Mekah. Ini sebanding dengan izaja'an Nasrullah. Wa qauluhu izaja'an Nasrullah. Dan firmannya yang berbunyi izaja'an Nasrullah. Yaktadil istikbal. Memberi isyarat. Menunjukkan. Sambutan. Menyambut. Sebelumnya udah diturunkan. Ayat tadi Al-Qasas. Terus turun lagi. Udah semakin mendekati. Maka dipahami sebagai menyambut. Id. La yuqalu fima waka' Iza ja'a. Wa iza waka' Oleh karena itu. Tidak dikatakan. Terhadap apa yang sudah terjadi. Iza ja'a. Apabila datang. Atau apabila terjadi. Paham maksudnya? Pasti terjadi. Kalau pasti. Nggak usah dibilang izaja' lagi. Kalau ada izaja. Tadi saya sebutkan dalam Al-Quran. Dan setelahnya menurut kaedah adalah PL Madi. Menunjukkan masa lalu. Itu dia indikator pasti. Pasti datang. Kalau pasti datang. Maka secara rasional. Nggak usah dibilang apabila. Pasti. Sudah kebayang belum? Jadi izaja'a Nasrullah dalam konteks seperti ini bahasanya telah datang. Pertolongan Allah. Kalau telah, sudah. Kalau sudah, pasti. Saya beri ilustrasi begini. Ini saya bisa nulis sekali. Bisa lihat. Al-Quran luar biasa. Sudah lama. Surat. Al-Aqlah kalau nggak. Fazakir. Fazakir. Ini zaknya nggak ada lagi. Problem. Iyini. Fazakir. In. In ya. Diminta. Diperhatikan. In apa terusnya? Nah. Fazakir. Zikro. Wah. Zikro nya zaknya nggak ada. In nafaatir zikro. Oke insya Allah udah apa. Pada akhir. Beri peringatan. In nafaatir zikro. Kelas kita. Ini tuh jika. Ini tuh jika. Tapi kelas Al-Quran. Keras mufasir. Ini tuh jangan diartikan jika. Jika itu masih mengandung kemungkinan. Jika bermanfaat. Salah. Makain disini dimakna sungguh. Sebab tak mungkin diterima akal. Allah beri peringatan. Peringatannya kadang bermanfaat kadang tidak. Nggak mungkin. Oleh karena itu ayatnya yang berbunyi. Fadakir. Allah bilang kepada. Beri peringatan. In nafaat. Pasti bermanfaat. Sebab kalau dipahami. Jika bermanfaat. Mengandung bisa jadi. Ada tidak bermanfaat. Itu mencederahi. Kewasa Allah. Masa peringatan dari Allah. Ada manfaat ada tidak. Kalau memang faktanya terjadi. Ada orang yang menerima peringatan. Ada yang. Itu bukan persoalan peringatannya. Bukan persoalan Al-Quran yang nggak bermanfaat. Tapi persoalan SDM-nya. Nah kayak begitu. Pemikiran apa namanya. Bahasa Al-Quran. Kita teruskan lagi. Waqauluhu iza ja'a Nasrullah al-Istikbal. Istikbal menyambut. Menyambut kemenangan. Oleh karena itu. Ketika dipahami ayat turun di Madinah. Saat di Madinah turun ayat ini. Belum masuk Mekah. Maka belum terjadi penaklukan Mekah. Kalau begitu apa maknanya. Ini masuk kategori ikhbar. Ghaib. Memberi informasi tentang yang belum terjadi. Kategorinya gaib. Bahkan sekaligus. Ini salah satu mu'jizat. Fahuwa min a'lamin nubuwa. Dan itu hanya dialami. Oleh para nabi. Menjadi tanda kenabian. Dia udah tau. Apa yang belum terjadi. Karena diberitahu oleh Allah. Yang lain engga. Allahuaklam bis'al. Ini. Nah ini. Wadzahir al-qawlul awal. Sementara yang dianggap apa itu. Lebih benar pendapat pertama. Turun di Mekah. Bukan di Madinah. Bidalil makal ibn Umar. Atas dasar apa yang disebutkan oleh ibn Umar. Nuzilat haji surah bi-Mina. Turun di Mina. Fi hajatil wadak. Pada haji wadak. Mina kan di Mekah. Ya. Bukan di Madinah. Suma. Nuzilat. Al-yawma akmal tulakum dinakum. Wa atmam tu'alaikum ni'mati. Baru setelah itu diturunkan. Ini Al-Ma'idah. Ayat 3 ya. Ayat 3. Fa'asha ba'dahuman nabi s.a.w. Samanina yauman. Tadi sab'in. Maka abis turun. Ya'al-yawma akmal tulakum dinakum. Nabi masih hidup biasa. Selama 80 hari disini. Hampir 3 bulan. Ini kalau yang tadi 70. Suma nuzilat ayat al-kalalah. Abis itu masih turun ayat. Kalalah. Akhir surat Nisa. Fa'asha ba'dahak. Maka setelah turun surat kalalah. Nabi masih hidup 50 hari lagi. Suma nazalah. Kemudian turun. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum at-tawbah. Fa'asha ba'dahha khamsat wa salathin. Masih turun lagi. Maka setelah turun yang tadi. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Khamsah wa salathin. 35 hari. Suma nazalah. Turun lagi. Wa'taku yauman turja'una fihi ilallah. Al-Baqarah 281. Jadi al-yawma akmal tulakum. Dalam urutan ini bukan ayat yang terakhir. Nih nampaknya nih. Mayoritas ulama Al-Quran. Ayat terakhir adalah. Wa'taku yauman turja'una fihi ilallah. Fa'asha ba'dahha ahadan wa isrin. Habis itu 21 hari lagi. Wa kala muqatil. Sementara imam muqatil berkata. Sabat ayam. 7 hari. Seminggu. Lakin kala Ar-Razi. Namun imam Ar-Razi dalam tafsirnya. Al-Asah huwa an-nasurah. Nazalah qabla fatuhi makkah. Kembali kepada surat An-Nasir. Menurut imam Ar-Razi. Justru turunnya sebelum fatuh makkah. Sebelum fatuh makkah berarti di Madinah. Ya. Kalau setiap ini. Aku tahu ntar di kuburan ditanya. Ayo. Jawab. Kapan? Kita ikut siapa? Apa? Ikut yang mana? Kita ditanya. Saya ikut zoom bilang gitu. Ikut dibilangin Ustaz. Iya. Nah fatuh makkah sekarang. Fatuh makkah. Masuk baru. Masuk suratnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasurullahi wal fath. Kalau kajian nahuk. Belum. Kalimat. Belum ada jawab Iza. Apabila datang pertolongan Allah. Nah ini pasti. Seperti tadi. Kita yakin. Pertolongan Allah terhadap. Kezoliman. Kebatilan yang ada. Itu bagian dari sunnahnya. Jangan coba ragu. Turunnya pertolongan Allah. Terhadap umat Islam yang didurhakai. Yang dizolimi. Yang ditidak adili. Pasti. Cuma persoalannya timing. Antara kita dan Allah beda. Kita pengen minggu depan. Beresin itu rempah. Allah punya timing. Bukan cuma soal timing. Tapi apa yang baik. Itu menurut dia. Bukan menurut kita. Kita ini hambanya. Kita ini barang. Barang. Di sisi Allah. Kayak model kita punya barang. Kita mau apain. Itu barang. Kapan. Kita mau. Lakukan. Terserah kita. Kurang lebih kayak begitu. Waro'aytan nas. Dan kau melihat. Orang-orang. Masuk. Dalam agama Allah. Berbundung-bundung. Memang demikian. Dicatat oleh sejarah. Hari ini hari pertama. Patuh makkah. Ada sekelompok orang datang ikrat. Ingin membantu Nabi. Melepaskan keyakinan. Besoknya lagi. Oh serombongan lagi. Serombongan lagi. Iya lah. Begitu nanti juga. Kalau udah pendaftaran apa itu. Capres. Jawab pres. Ah banyak. Yang pada deklarasi. Iya apa tidak. Itu kurang lebih mudah-mudahan. Fasabih. Nah ini jawabnya. Jawab syarat. Iza. Jadi sampai sini kalimat. Fasabih. Maka bertasbih lah. Memuji Tuhan engkau. Habis itu minta ampun. Apa hubungannya. Siapapun kita dalam konteks perang atau tidak. Dalam konteks mensikapi fenomena hidup. Atau tidak. Pasti ada salah. Mohon ampun. Kadang-kadang salah duga. Apalagi dunia politik. Oh luar biasa. Salah duganya. Wastalfirhu. Apapunnya diberi kemenangan nanti 2024. Istighfar semuanya. Innah hukana tawabah. Sungguhnya. Kalau istighfar. Simbol tobat. Maka Allah. Hadir. Memunculkan. Menghadirkan dirinya. Dia itu tawabah. Penerima. Maha. Maha penerima. Penerima. Memberikan optimisme. Tidak ada yang tidak dimaafkan. Selesai. Al-Iqrab. Ini sampai Iqrab dulu. Oke. Iza ja'a nasrullah takdiruhu izza ja'aka. Enak. Mepasir membantu kita. Apabila datang kepada engkau pertolongan Allah. Engkau dalam konteks Al-Quran saat itu memang Nabi. Tapi kan umatnya juga. Ya tidak. Kita memperolek sulitan. Terus ada jalan keluar. Itu pertolongan Allah. Maka masuk ayat ini. Apabila datang kepada engkau. Itu pertolongan Allah. Maka dibuang. Maka dibuang. Tolabi. Tolabi itu. Tolabi itu. Tolabi itu. Tolabi itu. Itu wajib pakai fa. Ya. Tolabi. Atau. Felnahi. Fala. 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 Takhar. Amma itu syarat tua. Al-Mahzuf. Atau dibuang. Takdirnya. Iza ja'aka Nasrullahi wal-fat. Ja'a ajaluka. Nah ini yang memperkuat. Nahu memperkuat analisis. Bahwa turunnya. Surat An-Nasr. Menunjukkan dekatnya ajal Nabi. Sehingga asumsi pikiran tafsir yang seperti itu. Jawab Iza. Pada Iza ja'a Nasrullahi wal-fat. Ini jawab yang gak disini. Ja'a ajaluka. Datang. Ajaluka. Wahual amil fi Iza. Dan inilah amil. Maksudnya jawaban. Dari Iza. Wa ro'aytan nasa yadukhuluna fi dinillahi afwaja. Yadukhulun jumlah fi'liyah. Bi maudhi nasbin. Yadukhulun jumlah fi'liyah. Nasab. Dinasabkan. Ala hal. Karena hal. Ya. Ro'aytan nasa yadukhulun. Yadukhulun jumlah. Jumlah jatuh setelah ma'rifah. Tuhan Nas ma'rifah. Maka dia jadi hal. Engkau lihat manusia hal keadaannya masuk ke dalam agama Allah. Afwaja berbondong-bondong. Oh jelas sekali yadukhulun hal. Hal siapa? Minan nas. Wa afwaja. Mansub alal hal. Min wawi yadukhulun. Sementara afwaja. Dia hal juga. Hal dari mana gitu. Dari wawu. Wawu yang dimana? Pada yadukhulun. Pada yadukhulun. Itu. Itu namanya sohibul hal. Berbondong-bondong. Siapa yang berbondong-bondong? Mereka. Mereka siapa? Mereka yang masuk. Iya. Selesai. Ini balakohnya dikit. Iza ja'a nasrullahi walfat khos ba'da'am. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini disebut itnab. Jenisnya khos ba'da'am. Pertolongan Allah umum. Sebelum ke Mekah pun pertolongan Allah banyak. Di Perang Badar. Pertolongan Allah banyak. Tapi kemudian disebut lagi al-fatah. Ini khusus. Pertolongan di Mekah. Pertolongan di Mekah. Makanya dalam konteks belakang ilmu ma'ani. Yaitu namanya itnab. Menyebut yang khusus setelah yang umum. Nasr ini umum. Fatah Mekah khusus. Fa'inna nasrallah yasmalu jami'al-futuhad. Pertolongan Allah mencakup semua penaklukan. Qalar razi. Wahuwal ghalabah ala kurais. Yaitu kemenangan. Atas kurais. Au ala jami'al Arab. Yang umum semua bangsa Arab. Fa'utifa alaihi fatfu makkah. Ta'ziman li sya'nihi. Kemudian diatofkan. Fatfu makkah. Itu maksudnya fatfu makkah. Dia diatofkan. Kepada asr. Kenapa? Ta'ziman li sya'nihi. Karena menghormati. Besar. Kedudukannya. Wara'aytan nasa'am. Kau lihat manusia. Umum itu. Waurida bihil khas. Tapi maksudnya khusus. Yaitu musyrikin Mekah. Kafir kurais. Bukan semua orang. Falafsun nas'am. Lafad manusia itu umum. Walmuradu bihi al-aram. Maksudnya itu Arab. Arab juga umum. Tapi kemudian maksudnya yaitu penduduk Mekah. Dinullah. Ila dinillah. Maksudnya Islam. Wa adafahu. Ta'ala ilaihi. Tasrifan. Allah izafatkan din itu kepada Allah. Dinillah. Itu didafatkan. Izafat tasrif. Ta'zim. Sama dengan Ka'bah. Ka'bah disebut Baitullah. Rumah Allah. Bukan berarti Allah punya rumah. Izafat itu namanya tasrif. Mulia. Masjid itu rumah Allah. Maka dia menjadi tempat paling mulia. Karena diidafatkan kepadanya. Maka seluruh aktivitas diidafatkan. Diorientasikan kepada Allah. Jadi ibadah. Itu adalah bentuk pemuliaan. Oh ini dia. Mislu Baitullah. Nakatallah. Nakatallah ini ontak. Ontanya Nabi Soleh. Nakatallahi wa syukyaha. Ontak. Itu bagian dari mu'jizat. Nakatallahi. Jangan. Jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Eh dia bunuh. Innah hukana tawaba. Tawab siroh mubalagoh. Ala wazni fa'al. Tawab. Fa'al. Siroh mubalagoh. Sangat. Maha. Penerima. Atau menerima taupat. Ya. Ini dulu. Seolah pada pertemuan berikut. Kita masih diberi kesempatan. Tetap selalu istiqomah. Nggak melihat ini itu. Nggak karena ini itu. Tapi benar-benar. Karena ingin mendengarkan surat-surat. Yang Allah kirimkan kepada kita. Melalui Jibril dan Nabi Muhammad. Senang Allah dibaca suratnya. Gitu kurang. Ada sisa waktu. Mau ada yang tanya boleh. Kalau enggak juga boleh. Sedikit aja Pak Ustadz boleh ya. Silahkan. Kebetulan surat An-Nasir ini. Diistilahkan sebagai. Ikhbar Ghaib. Ya Pak Ustadz ya. Iya. Sebetulnya dari sudut mana. dikategorikan pada ikhbar Ghaib. Apakah kepada kalimat awalnya. Yaitu iz tadi. Isah. Atau memang dalam secara keseluruhan kalimat. Yang tiga kalimat tadi Pak Ustadz. Sehingga manusia memahami bahwa. Kita percaya kepada yang Ghaib. Inilah. Suratnya begitu. Apa begitu Pak Ustadz. Jadi rangkaian dari asbabun nuzul. Dan isi. Serta fakta. Asbabun nuzulnya tadi. Kita semiskan di Madinah. Di Madi. Madinah. Allah udah diinformasikan. Nabi udah diinformasikan. Bahwa dia akan masuk Mekah. Terus faktanya benar masuk Mekah. Menang. Menangnya gak pakai berdarah-darah. Terus ya dikuluna. Mereka masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Benar faktanya. Padahal saat ini diturunkan masih di Madinah. Belum. Nah itu yang dimaksud. Akhbarul Ghaib. Cerita tentang yang Ghaib. Itu dipahami. Lebih dari itu istilahnya. Bukan Akhbarul Ghaib saja. Tapi ini Akhbarul Nubuwa. Kabar kenabian. Sebenarnya substansinya sama saja. Yang diberi kabar begitu hanya para nabi. Maka disebut Akhbarul Nubuwa. Atau alamat Al-Nubuwa. Iya. Jadi isinya apa? Isinya. Ada lagi yang lain? Satu lagi Pak Ustaz. Boleh. Kalau ini merupakan surat yang terakhir diturunkan kepada nabi. Lalu di dalam Al-Quran kenapa tidak diletakkan di ayat yang ke-114 ya Pak Ustaz? Bagaimana? Jadi terakhir yang menginformasikan akhir ajalnya. Bukan akhir turun. Tadi sudah diurai abis itu masih turun lagi. Ada lagi yang turun. Bahkan yang memang terakhir disepakati oleh pakar Al-Quran. Tadi surat Al-Baqarah. Itu yang terakhir. Yang pertama Ikro. Maka pertanyaan Pak Edi. Kenapa yang pertama dalam mushab itu bukan Ikro? Tapi Al-Fatihah. Bakar Al-Quran ini yang nanya. Dulu ada banyak pertanyaan kayak begitu. Eh jawabnya apa? Jawabnya susunan surat dalam mushab itu. Itu bukan persoalan urutan turun. Bukan juga inisiatif nabi atau Jibril. Bukan. Maka istilah teknisnya disebut Taukevi. Taukevi. Ikro lima ayat. Pertama turun. Terus berikutnya Al-Muddasir. Terus berikutnya. Fasda' bima tu'mar. Wa'arid anil jahilin. Begitu turutan turun. Maka ketika turun lagi, turun lagi. Nabi memberi isyarat kepada si penulis Al-Quran. Zaid bin Sabud. Ini letakkan di sana. Sekarang kalau ini letakkan di sana sambungannya. Gitu prosesnya. Baru kemudian setelah selesai turun sampai ayat terakhir. Itu diberitahu oleh Jibril. Urutannya. Pertama Pateha. Kedua Al-Baqorof. Tiga Ali Imron. Terus Anissa Al-Ma'idah. Itu urutan itu namanya Taukevi. Taukevi dari kata Wakof. Wakof itu berhenti. Menempatkan. Mau Kif itu tempat parkir. Ini parkirnya di sini ya. Ini parkirnya di sini ya. Itu tukang parkir kan. Kalau dalam konteks Al-Quran. Yaitu Allah. Yang menyuruh begitu melalui Jibril. Ya. Allah wa'alam besawab. Ada lagi yang lain. Tuan, Stad. Ya, saya. Yang lain lagi pada ngopi kali ini Pak Ustaz. Tidak apa-apa daripada dia. Dukati, tidak ada tanya-tanya. Dukati ini. Dukati. Sama setia ini Pak. Saya kira sudah bosen sama Zoom-nya. Setia Ustaz. Iya. Ini ada Bu Ika nih. Iya. Sedih juga istat. Dengar apa surat Taudi gini. Jadinya ya istat. Iya, iya. Masya Allah. Bagaimana kita memposisikan batin. Seperti sedihnya mereka. Kita coba bantu. Dengan sedihnya orang yang sangat kita. Sangat kita sayang. Sangat kita cintai. Semakin hari. Udah semakin mendekati ajal. Kon luar biasa itu. Iya. Saya begitu dibantu. Ya. Dan yang menarik tadi. Jangankan mereka. Tahu yang feeling mereka. Mengisyaratkan itu surat. Akan datang ajalnya. Kan mudah sekali. Seperti tadi diilustrasikan. Allah bilang apa. Sama kita. Saat dia lihat. Hambanya. Lagi mempelajari surat. Itu kurang lebih. Ya. Udah. Kalau gak ada. Saya mau pulang aja. Pulang gimana Pak Ustaz? Cari durian. Udah mateng belum Pak Edi? Bukan. Baru. Beruntah. Kembang aja belum. Masih pentil. Iya. Nunggu apa namanya? Nunggu musim. Ada. Buka. Hasiap.